Ketika Jose Mourinho nyinyiri Bruno Fernandes di Manchester United, ditulis oleh Serafin Unus Pasivi lansir dari bola.net. Pelatih Tottenham, Jose Mourinho, kembali memberikan komentar terhadap playmaker baru Manchester United, Bruno Fernandes. Pelatih asal Portugal itu melebarkan komentar nyinyir atas pencapaian sang playmaker. Bruno, merupakan penggawa baru Manchester United. Ia direkrut dari Sporting Lisbon dengan mahar transfer mencapai 55 juta euro. Di musim perdananya, pemain timnas Portugal itu menjadi pembeda di squad Setan Merah. Ia mengemas total 8 gol dan 7 asis di ajang IPL, sehingga MU finis di peringkat 3 klasmen akhir IPL. Jose Mourinho sendiri tidak tutup mata dengan kontribusi Fernandes tersebut. Ia menyebut bahwa sang playmaker sudah menjadi pembeda bagi Setan Merah. Namun dalam nada sarkas, Mourinho menilai bahwa Bruno Fernandes adalah rekrutan yang bagus untuk Manchester United. Ia menyebut sang playmaker memberikan dampak yang luar biasa besar bagi Setan Merah. Sehingga mereka bisa finis di papan atas IPL musim ini. Namun, bukan Mourinho namanya kalau tidak mengeluarkan pernyataan nyinyir di tengah-tengah pujianya. Ia menyebut bahwa Bruno bisa berkontribusi besar di MU karena MU sering dapat penalti. Manchester United tidak di punggiri, merupakan tim yang paling banyak mendapatkan penalti di IPL musim ini. Setan Merah mendapatkan total 14 penalti dari total 38 pertandingan IPL. Bagaimana menurut kamu? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!